Yang pemirsa tiga komplotan pencuri motor yang meresahkan warga di wilayah kecamatan Kumpi Ulu, Kabupaten Morujambi, berhasil diringkus tim unit reskrim Polsek Kumpi Ulu, beserta barang bukti 9 sepeda motor hasil kejahatan pelaku. Inilah tiga komplotan sindikat pencurian sepeda motor tersebut. Satu orang tersangka berperan sebagai penadah, yang selama ini telah meresahkan warga di wilayah kecamatan Kumpi Ulu. Berhasil diringkus oleh tim unit reskrim Polsek Kumpi Ulu, Ketiga pelaku tersebut berinisial BY 18 tahun, WL 23 tahun, dan OM 36 tahun, warga kecamatan Bahar Selatan. Para pelaku pencurian sepeda motor ini merupakan jaringan yang paling dicari pihak kepolisian, karena telah banyak laporan warga terkait kehilangan sepeda motor di wilayah Kumpi Ulu, Kabupaten Morujambi, dan sekitarnya. Setelah polisi melakukan pengembangan atas kasus pencurian tersebut, dari salah satu tersangka yang berperan sebagai penadah di wilayah kecamatan Bahar Selatan, Borujambi. Polisi berhasil menyita tak kurang dari 9 unit sepeda motor, yang diduga merupakan hasil kejahatan dari berbagai wilayah di Kabupaten Borujambi dan sekitarnya. Jadi, unit reskin Posek Kumpi Ulu menangkap 2 orang pelaku pencurian motor di wilayah Posek Kumpi Ulu, dan kemudian kita mengembangkan ke Posek Bahar Selatan yang diduga penadahnya. Kita mendapatkan pelaku penadah, satu orang di sana, dan di sana kita mengembangkan untuk runmor yang diduga hasil dari tindak kejahatan, dan mendapat 9 unit dari Bahar Selatan di Netudu. Jadi, memang dari Posek Kumpi Ulu mendapat keluhan dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pencurian sepeda motor di malam hari. Jadi, untuk modus operandi, pencurian sepeda motor ini dengan menggunakan gunting atau isau. Atas perbuatan ketiga tersangka tersebut, pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!